Selamat datang di seri video pembelajaran SMK Trisima Kabupaten Bekasi yang bekerjasama dengan Siamolek Kali ini kita akan membahas tentang sebuah materi yaitu kode warna pada resistor bersama saya Kong Carman yang merupakan seorang guru tapi hanya guru biasa teramat biasa malah cara penulisan pada sebuah resistor itu dapat dilakukan dengan tiga cara yang pertama adalah cara langsung ditulis nilainya pada bodi resistor tersebut ini terutama dilakukan pada resistor-resistor yang berukuran fisik besar biasanya keramik resistor cara yang kedua adalah dengan menuliskan kode angka pada bodi resistor yang berukuran kecil nah resistor ini dikenal dengan resistor SMD merupakan kependekan dari surface mount device sedangkan cara yang ketiga yang akan kita bahas dalam topik kali ini yaitu penomoran resistor dengan cara menggunakan cincin pita warna kode warna pada resistor itu sendiri pada lajimnya dilakukan atau disuguhkan dalam bentuk warna hitam untuk nilai 0 1 untuk nilai coklat 2 untuk nilai merah dan selanjutnya sampai yang terakhir warna putih bernilai 9 sedangkan untuk toleransi itu coklat berwarna berwarna coklat 1% merah 2% gold 5% dan silver 10% sedangkan dari jumlah banyaknya warna atau cincin warna ada resistor yang mempunyai 4 cincin warna dikenal 4 band resistor ada resistor yang mempunyai 5 cincin warna dikenal dengan 5 band resistor dan ada juga yang mempunyai 6 cincin warna dikenal dengan 6 band resistor tentunya cincin-cincin warna tersebut untuk tiap jenis resistor mempunyai nilai atau komposisi yang berbeda tergantung dari dalam posisi mana cincin itu diwarnai nah kode warna pada resistor 4 band atau ring ini sama ya seperti tadi tabelnya seperti yang barusan nah warnanya contohnya seperti ini digit pertama cincin pertama itu merupakan digit pertama cincin kedua digit kedua cincin ketiga itu sebagai multiplier dan digit keempat sebagai toleransi kita contohkan coklat bernilai 1 hijau bernilai 5 dan hijau pada lingkaran ketiga mempunyai nilai 100K dengan toleransi 5% jadi resistor dengan cincin warna hijau hijau emas mempunyai nilai resistansi sebesar 1,5M kemudian kode warna pada resistor 5 band sama gambarnya seperti tadi cuman komposisi bandnya akan berbeda-beda nilainya tergantung dari posisi warna tersebut berada di lingkaran keberapa ini contohnya digit pertama digit kedua digit ketiga dan digit keempat sebagai multiplier sementara digit kelima merupakan toleransi nah untuk digit apa untuk resistor 5 band ini digit pertama kita lihat nilainya adalah berapa iya betul untuk digit pertama nilainya yaitu 5 digit keduanya berwarna orange bernilai 3 digit ketiganya bernilai 2 sementara multi flyernya karena hitam berarti dikalikan 1 toleransinya berwarna merah berarti 2% nah jadi resistor dengan cincin warna hijau orange merah hitam merah mempunyai nilai resistansi sebesar 532 Ohm dengan toleransi 2% yang terakhir adalah kode warna resistor 6 band ya sama seperti 4 band atau 5 band sebelumnya resistor 6 band ini lebih presisi karena mempunyai koefisien temperatur atau koefisien suhu lingkaran pertama digit pertama lingkaran kedua adalah digit kedua digit ketiga dan yang keempat baru multiplier sementara ring yang kelima toleransi dan ke enam merupakan koefisien suhu kita lihat untuk warna coklat di digit pertama adalah nilainya sama seperti yang di tabel di sebelah kiri yaitu coklat adalah bernilai berapa 1 selanjutnya digit kedua mempunyai nilai hijau yaitu 5 digit ketiga juga mempunyai nilai 5 sementara multipliernya karena hitam dikalikan 1 untuk toleransinya yaitu berwarna emas ya ada 5% dengan koefisien suhu 50 ppm artinya resistor dengan kode warna coklat hijau hijau hitam emas merah mempunyai nilai 155 ohm dengan toleransi 5% dan setiap 10 derajat celsius nilai resistor akan berubah sebesar 5% sampai jumpa dengan video pembelajaran seri berikutnya bersama Kong Carman selamat menikmati selamat menikmati